Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tumbuh harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Ya Kamu sengaja kirim guna-guna sama Miska Kamu kirim makhluk halus ke guesthouse-nya Miska Ngaku deh Jadi udah mulai beraksi Maksud kamu tuh apa sih? Ya gak percuma deh Aku bayar mahal-mahal sama dukun Ternyata guna-gunanya bagus juga Dan bagus deh kalo Miska tahu Aku udah ngirimnya guna-guna Bilangin ya ke Miska Antara dua atau tiga hari lagi Anak di kandungannya akan lenyap Aku takut melukai perasaan kamu sayang Kamu pikir istri kamu ini rapuh Keputusan yang bakal kamu ambil ini Demi kebahagiaan kamu Dan keluarga kamu Kau lemah Miska Pengen tinggal disini sampai dia melahirkan Aku gak apa-apa kok Enggak Aku gak boleh sedih Gak boleh lemah depan orang Cinta aku lagu diuji Masa sih aku nyerah Mi Kalo emang semua anggota keluarga ini Menginginkan Miska tinggal lagi disini Aku akan ikut keputusan itu Ehm Bagus deh kalo gitu Jadi Sekarang Mami lega banget Mulai besok Miska akan tinggal di rumah ini Cuman sampai dia melahirkan kan Aku sama Fitri udah buat kesepakatan Miska boleh tinggal disini Hanya sampai saat dia melahirkan Yaudah Miss kalo gitu Sekarang biar Pak Amin aja yang jemput Nadine sama Bibi ya Ya Karena kamu lagi shock Mendingan sekarang kamu istirahatnya di kamar ya Mis Kamu masih inget kan kamar kamu dimana Kalo kamu lupa aku anterin yuk Hai Hai Ratu Jangan merasa menang dulu ya Silahkan Tor Putri Makasih Asal kamu tau ya Fit Ini namanya babak ketiga Apapun yang aku lakukan nanti disini Cepat atau lambat akan membuat kamu sama Farel Terpisah selamanya Lakuin aja Semua trik yang pengen kamu lakukan Dan lakuin aja Trik yang menurut kamu paling hebat Aku ingetin ya Aku sama Farel susah buat dibisahin Apalagi dibisahin sama cewek kayak kamu Dan jangan nyesel ya Miss Kalo nantinya Trik leci kamu Akan membuat aku sama Farel semakin lengket Bener-bener menantang Miss Eh Mati istirahat ya Dah Pede banget tuh orang Cie Cie pengendin baju nih ya Gimana teacher Semalam skornya berapa Skor Hat-trick Pak Ansila Malah ketemen bola Yang bikin malah bine gue dong Bolo-bolo Man, Salasa Nanti kalian mau tinggal dimana? Disini juga boleh kok Kita kumpul rame-rame Eh Pa, aku kan anak tunggal Papa mamaku pasti kesepian Ngedeng jagain Jadi biar aku sama Mas Norman Tinggal sama mereka aja ya Iya, iya Terserah kalian aja Mana yang terbaik ya Ya udah kalo gitu semuanya Kita pamit nih Mahani mun Kembali Pa, ma, aku pergi dulu ya Semuanya aku pergi dulu ya Pa Aku pamit ya Doin aku biar selamet Ma Ma Aku pamit ya Ma Maafin semua kesalahan aku Yang ikhlas ya Ma Iya, iya Norman Tapi biasanya Orang yang berangkat bulan madu pamitnya gak kayak gini Iya Mas Dramatis banget sih All the my lovely brother Gua pamit ya Teacher Teacher kok Pamitnya gitu amat Teacher ini mau honeymoon Atau mau naik gaji Iya Gua kayak mau berangkat haji ya Atau udah Capet dulu Waalaikom Assalamualaikum Waalaikumsalam Fit Fit Kita datang gak ya ke retro? Datang aja ya Rel Kita hargai undangannya Papi Yaudah aku izin sama Aldo dulu deh Ya Rel Al, sorry gue sama Fitri datangnya agak telat ya Soalnya hari ini 1 tahun retro dan kita berdua diundang Sama Papi Yaudah gak masalah korel Gimanapun juga itu kan undangan dari orang tua lo Jadi lo wajib berdatang ya Ya udah, thanks ya Ale Adini sekalian Hari ini saya sangat berbahagia Karena di hari yang berbahagia ini Retro sudah mencapai usianya yang ke-20 Banyak hal dan berbagai masalah Kita alami Tapi kita bisa lalui dengan baik Dengan bekerja sama Dulu kita mulai dari nol Sekarang kita sudah jadi mapan Dan Menjadi nomor satu Di bidang periklanan Dan semoga Retro selalu menjadi nomor satu Amin Baik Pak Ustadz Bisa minta tolong mimpin doanya Sebelum acaranya kita lanjutkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Saudara-saudara Marilah kita berdoa Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar supaya Perusahaan ini makin maju Dan menghasilkan produksinya Yang terbaik Untuk itu, mari kita mulai Kenapa yang ngeliatin? Apalagi udah sana? Kenapa tangan lu gatel? Gini-gini Tipnya pak Minta tip Gue gak bawa tipnya ya tas doang Pelit Kurang aja ngeliatin gue pelit Kenal juga enggak lu Sayang Semalam kok gak jadi Aku tau mungkin kamu gak enak kan Atau agak-agak groggy Atau kamu malu sama papa mam kamu Tapi sekarang kan seperti ini Kita eksperimen yuk 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 Mas Aku mau sepas sama ses dulu Mumpung di Bali Lagian selama ini Aku udah gak pernah majakan diri Karena sibuk kerja Terus arusan pertempuran kita gimana nih? Udahlah mas Nanti juga tiap hari bisa ketemu Ya deh Ya bener ya Ya udah deh Aku kebawa dulu ya Rel Nanti kamu potong tumpeng Dan potongan pertamanya kamu kasih sama Miska Rel Apapun yang terjadi Aku gak akan pernah rela Setelah sisa Dako itu pegang-pegang tangan kamu Apalagi Dia dapat potongan tumpeng yang pertama Jadi aku harus gimana dong Fit? Hmm Astaga Miska Mis Mis Kamu tuh lagi hamil Gak boleh makan nanas Muntahin Takutnya anak kamu keguguran Miska Wah Miska Muntahin Miska Itu belum ketelan kan Yaudah sekarang buruan buang Muntahin Miska Buang nanasnya Miska Aku gak mikir ngecalonan aku Miska 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 Muntahin Kasiannya orang anak suami aku Ayo Miska Ayo Miska Muntahin Muntahin dong Jujukku punya anak dong mam Muntahin Yang Muntahin Muntahin Ya Allah Muntahin 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 Bi Kita bisa potong tumpeng yang sekarang Tapi Miska Aduh, Pih, aku udah ditungguin Aldo nih, Pih. Ah, Del. Kok tadi bilang, sisa daku itu gak akan pernah boleh untuk mengingat tangan kamu? He's always. Cinta Farah Fitri is the best. Reset, jadi potongan tumpang pertama untuk Fitri. Eh, Miss, kamu mau makan? Tumpangnya pasti enak. El, mari hadirin kita nikmat hidangan ya. Eh, silakan, silakan. Mari, silakan. Rel, kamu mau makan apa? Aku ambilin ya. Oh, gak usah. Aku pingin sepiring berdua sama istriku kok. Yang? Pak Parel, saya doakan agar Ibu Fitri segera hamil dan dapat pembongan. Tapi ingat loh, semua itu terbuat dari silikon dan kain. Jadi jangan sampai terkena air atau benda tajam lainnya di situ. Kalau sampai terkena sedikit saja, pesayatan di situ semuanya bisa keluar. Miska, kamu gak apa-apa kan, Miska? Nih, nih. Gak usah, gak usah. Aku mau ke toilet sebentar. Ayo, Mam, kita bantuin yuk. Yuk. Miska, Miska, Udah keringin di luar aja. Kamu buka baju, kan kita sama-sama perempuan ini gak apa-apa kan? Ehm, Ehm, Aduh, Gimana nih? Lagian kenapa sih mereka mesti usah ke toilet? Mampus aku. Mis, ayo dong. Kita kan membantuin. Ehm, Oma, Tante, gak usah, makasih. Aku pengen buka bajunya sekarang di sini, pengen ngeringin dulu. Aku malu kalau misalnya ada Oma sama Tante. Miska, ayo dong. Bener, kamu gak minta bantuan. Ehm, Gak usah, Tante. Yaudah, kalau gitu kita tunggu di aula ya, nanti kamu nyusul lho. Ehm, iya, Tante. Ayo, ayo, ayo. Ehm, 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 Mas, gini. Ehm, tadi perut saya itu kesiram sama air. Dan, sekarang jadi kempes terus rusak. Saya mesti gimana dong ya? Aduh, gimana dong? Saya lagi ada syuting ke Jogja nih Saya juga lagi ada di acara kantor Dan kalau misalnya saya keluar dengan kondisi kayak gini Gak mungkin mas Terus ya ini sih gimana? Ya, saya juga gak mungkin balik ke Jakarta sekarang Mungkin baru tiga hari lagi saya pulang Ya, terus gimana solusinya? Ya, gak ada solusinya Saya kan udah bilang Jadi jangan sampai kena air Bisa mana? Kok lama banget? Ya, namanya juga keringin baju kan lama, Pi Aku liat Miska bentar ya Gimana ya? Mendingan aku kabur aja lewat tangga darurat Ya, mereka kan lagi pesta ini Ya, ya Miss, kamu masih ngumpet di dalam, sayang Sial Kenapa sih itu orang mesti ikut ke sini? Hampir aja ke Pergok Dia pasti bakal ketawa puas nih Kalau liat perut palsuku hancur kayak gini Miss Semua orang udah nungguin kamu Katanya mana nih? Ibu dari color anaknya Varel Udah, ngapain sih kamu kesini? Kamu pergi aja Kamu duluan kayak kesana Aku nanti menyusul Tapi perut kamu gak kenapa-napa kan? Eh, ngapain sih kamu ngurusin aku? Udah disana? Ya udah, aku duluan ya Udah, Miss Intric Rael Miss Kak di kamar mandi Lama banget, aku juga gak tau dia ngapain Aduh Udah kita pamih duluan aja deh Gak enak di Almus lagi banyak kerjaan Kasih Raeldo sama Mauza Ya Bi, Mi Aku kontor dulu ya Bi Makasih ya, Bi undangannya Miss Aku sama Pala duluan nih ke kantor Soalnya di Almus punya pekerjaan penting Kamu hati-hati ya sayang Jaga kandungan kamu Jangan sampai membrojol sebelum waktunya Dah Aduh Duh Gimana ya Aku tau mesti gimana Sita, tolong terima mungkin dari klien Baik Pak Retro Advertising Selamat pagi Halo Tolong bilang ke Pak Utama Gedung ini sudah saya taruh bom Dan sebentar lagi bom itu akan meledakan seluruh izi gedung Apa? Iya Bom ini adalah hadiah urang tahun Dari rivalnya Retro Papa Barusan Barusan ada telepon Gak jelas dari siapa Tapi dia bilang Kok di kantor ini sudah dipasangin bom yang sebentar lagi akan meledak Apa? Mi Kita gimana dong Mi Tengah Mi Ini mungkin cuma teror dari Tadi perupayaan itu cuma bilang Katanya bom itu dari rival Untuk kado ulang tahun Retro hari ini Kita keluar 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 semua Satang Iya Pak Satang Umumkan lewat semua speaker Semua harus keluar dari ruangan ini Gedung ini harus kosong Cepat Baik Pak Miska Aduh Miska Ayo ayo Miska Miska kamu dimana Miska Gak ada Mi Mungkin dia udah pergi Aduh Dimana itu dia Kita gak boleh ninggalin dia lulu Iya mam Yang ngerti Tapi kita juga harus selamatkan diri kita Gimana sih mama Yaudah yuk Iya Pak Gedung Retro di Jalan Mutiara Tadi sekretari saya yang terima ancaman ya Pak Baik Pak Baik Pak Terima kasih saya tunggu Pak Mi Mungkin gak sih Ini cuma teror Biar semuanya tuh terkecoh gitu loh Mi Mi Biarpun cuma teror Gak bisa diabaikan begitu aja Coba kalau sekarang kita semua nekat ada di dalam Dan ternyata bener-bener ada bom Gimana Kita gak bisa Begitu aja Mi Kita harus menguas padai Retro juga punya rival kan Siapa tau mereka ingin menghancurkan Retro Aduh Ini Tim pasukan Penjinak Pongko belum datang juga sih Sebentar mas Sementar tadi udah ditelepon Sebentar lagi yuk mereka datang Aduh Ini Miska juga mailbox Lagi kemana nih anak Tadi Farah sama Fitri pulang duluan Terus ada teror bom Dan bilang ada rival Jangan-jangan Gimana Rel acaranya tadi Ya syukuran biasa Cuma acara makan-makan aja Tapi gimana pun Gue salut sama Papi lu Rel 20 tahun Pasang surut di dunia periklanan Tapi masih bisa bertahan Malah sekarang Makin besar Itu semua kan cuman proses Dan kerja kerasa Gue yakin Almos juga akan kayak gitu ntar Amin Amin Lobi Farel Retro mau dibom Tadi ada penelpon Dan dia bilang di gedung retro ada bom Dan itu dia bilang dari rivalnya Pasti ulang tahunnya retro Hah? Terus sekarang gimana Bi? Papi sudah panggil tim gegana Mereka sementara lagi datang Dan menyisir lokasi Oke Bi Mudah-mudahan itu cuman teror semata ya Bi ya Gak bakal ada apa-apa sama retro Bi ya Rel, Rel, Rel tunggu Kamu yakin Kamu bener-bener gak tau siapa pelakunya? Maksud Papi? Rel Tadi si penelpon bilang Bom itu dari rivalnya Khusus di ulang tahunnya retro Jadi maksud Papi kami yang ngirim ancaman itu Bi? Papi pikir kami segila apa sih Bi? Bi Kami bersaing secara fair Gak ada main ancaman-ancaman kayak gitu Bi Aku harus keluar dari kota ini Pokoknya mereka gak boleh tau Aku ada dimana Bisa gawat kalau misalnya mereka tau keadaan aku gimana Selamat siang, Mbak Pasukan kami sudah memeriksa ruangan yang ada di gedung ini Tapi pasukan kami tidak menemukan bom Jadi Bapak dan semuanya tenang-tenang saja Mungkin aksi tadi hanya untuk mengacokkan situasi saja Dan mungkin itu dilakukan sama orang yang tidak bertanggung jawab Pak Syukurlah Pak Terima kasih ya Pak atas bantuannya Sama-sama Pak Selamat siang Alhamdulillah Mengacok itu? Iya Ya udahlah Rel Kalau Papi nuduh kayak gitu Wajar aja Lo gak usah masukin ke dalam hati ya Mungkin Papi lagi panik Jadi dia sembarangan nuduh Iya gue gak terima aja Masa dia pikir kita senekat hitung masa-masa belum segala Papi kayak gak kenal gue aja Sekarang otopan Mami ya Rel Aku pengen tau keadaan retro gimana Untung aja cuma teror ya Mam ya Coba kalau beneran Tapi ngeri juga sih Iya bener-bener keterlaluan ya pelakunya Bikin panik semua orang Tapi yang Mami gak habis pikir Si Miska itu kemana sih? Kita cariin kemana-mana di retro itu kok gak ada? Mami telpon gak dijawab? Mami SMS gak dibalas? Halo? Mi? Retro gimana Mi? Udah deh Vin Kamu tuh gak usah sok perhatiannya sama kita semua Kamu pasti seneng banget kalau kita semua mati Mami kok capek gitu sih? Aku anaknya baik-baik Cuman pengen tau gimana keadaan retro sekarang Katanya dipasangin bom Gak ada kok Lagian tim penjinak bom sudah nyisir lokasi gak ada apa-apa Cuma teror aja kok Alhamdulillah Terus keadaannya Miska gimana? Kamu kenapa sih Vin? Kok sok perhatian juga ya sama Miska? Padahal ya kalau Miska tuh gak selamat kamu juga seneng kan? Astagfirullahaladzim Jadi Mami nuduni semua gara-gara aku Hebat banget ya aku? Bisa bikin kacau sesi retro Alhamdulillah Ternyata bukan papi aja yang nuduh Mami juga Dan yang paling parah Aku yang dituduh Padahal kita semua gak tau apa-apa kan? Yaudah lah Kalian semua gak usah pada kesel mikirin ini semua ya Mendingan sekarang kita mikirin untuk undangan penghargaan pariwara nanti malam Kalian berdua datang ya Pasti Al Gue udah gak sabar pengen tau Siapa dapat penghargaan yang paling banyak Halo Ya Allah Miska Kamu kemana aja sih sayang? Kita semua khawatir sama kamu Kita cari kamu terus loh Sampai ke toilet segala Mami telpon kamu kamu gak angkat Di SMS kamu gak balet Kemana sih kamu? Maaf Tante Maaf aku udah buat khawatir semuanya Aku tadi emang pulang duluan Lu emang kenapa sih? Aku malu soalnya baju aku basah banget Tante Aku gak enak sama tamu-tamu yang lain Makanya tadi aku pulang lewat pintu belakang Sekarang aku lagi berjalan mau keluar kota Tante Kamu tuh mau kemana sih Miss? Aku dapat informasi dari temen aku kalau misalnya Disana ada paranormal yang bisa ngobatin guna-guna ini Tante Gak apa-apa kan Tante? Tante inget gak? Tadi sebelum kita motong tumpeng Itu tiba-tiba aku makan nanas kan Tante? Padahal aku tuh tau banget Kalau ibu hamil itu gak boleh makan nanas Itu semua di luar keinginan aku Tante Terus Tante inget gak? Tadi aku di lapar mandi tuh lama banget Tante tau aku ngapain? Aku disana muntah-muntah Tante Aku yakin Tante Ini semua itu perbuatan dari dukunnya si Fitri itu Tante Ya Allah Miss kah Masa Fitri itu sampe segitunya sih? Yaudah kalau memang dia begitu awas aja dia nanti Miss Tante berusaha mengerti Kondisi kamu sekarang Tante juga mengerti kok kalau kamu tuh khawatir segitunya Tapi gini loh ya Miss Kamu gak boleh sendiri Tante mau kok nganterin kamu kemana-mana? Gak apa-apa kok Tante Aku udah biasa sendiri Maaf ya Tante Aku nitip Nadin Terus aku mau minta tolong Bilang sama om hutama Kalau misalnya aku izin dulu gak masuk kantor Yaudah sayang ya nanti Tante sampein ya Kamu hati-hati ya Miss ya Iya Tante Bagus Kalau begini gak ada lagi yang bakal curiga sama aku Kasian banget sih hidupnya Miss Dia tuh jadi gak tenang gitu Fitri selalu gangguin dia Padahal dia kan lagi hamil Tau gak sih sekarang dia tuh lagi keluar kota Lagi cari orang pinter buat ngobatin dia Minta tolong kok ke orang pinter sih Mestinya kan kalau hati gak tenang Minta tolong aja sama Allah Allah pasti bantu kok Udah lah Kayla Ada hal yang benar-benar ya Tidak bisa diterima oleh akal sehat Kalau memang Miss ka lebih percaya ya sama orang pintar Biarin aja Yang penting Fitri itu ya Tidak macem-macem lagi sama Miss ka Fitri Tenang aja Miss Aku sendirian kok kesini Farel kebetulan ada meeting sama klien di kantor Aku cuman pengen tau kondisi kamu gimana Dan aku udah nebak Pasti kamu udah disini Hebat banget Yang tadinya buncit Sekarang udah kempes Udah melahirkan ya Anaknya cewek atau cowok Loh Kok kamu bawa-bawa otas Kamu kabur kemana Bukan kesana kamu Kok kabur sih Miss Katanya mau bertarung sama aku Baru sampai sini aja udah nyerah Cain kabur ya Padahal aku penasaran loh Sama trik-trik lucu kamu selanjutnya Siapa bilang aku mau kabur Aku nih pergi bukan karena mau menghindar dari kamu Fit Fitri Kamu tenang aja ya Masih banyak babak-babak berikutnya yang harus kamu lewatin Permainan ini masih jauh Fit Masih panjang Masih banyak lagi episode lainnya yang harus kamu hadapin Tapi Kalo misalnya Keluarganya Faro Datang kesini sekarang Dan ngeliat perut kamu udah kempes kayak gitu Kamu ngomong apa Udah melahirkan keguguran Apa anak kamu hilang Kamu undang mereka kesini Ini aku bilang kan cuma misalnya Kamu udah panik banget ya gitu Udah minggir Aku mau pergi Taksinya udah nunggu Demis kak Aku tunggu ya Gulem Ini dia nih baru nama refreshing Biarin aja lah bini gue cari kesenangan sendiri Gue juga gitu dong Daripada gue bete di kamar sendirian Wah Ya cakep Aduh Asik nih Aduh Ini adalah gini Aduh Asik banget nih Putih mulut Oh Jadi kamu Yang sering ngintipin cewek Pake kekeran Pantesan aja gelap Ternyata ada tembok jalan Gue pikir gerana matahari Sembarangan kamu ya Hei kemana kamu Hei Apa-apaan nih Kenapa saya ditarik Mau kemana kamu Kok disitu marah sih Emang bisa ngintipin situ Dasar kamu kurang ngajar ya Rasain kamu ya Enak-enak aja ngintipin orang Kenapa Kenapa Kok Tante Kaila gak kesini lagi Pak Kok kita gak pernah Jalan lagi sih Sama Tante Kaila Mungkin Tante Kaila lagi sibuk sayang Mungkin dia lagi banyak kerjaan Makanya gak bisa Tapi Aku kangen Sama Tante Kaila Tante Kaila Kenapa perasaan aku juga Ada yang kurang ya Kemarin Waktu dikawinan kakaknya Aldo Sebenernya aku pengen ngikutin dia Pengen ngajak ngobrol Tapi Akhir-akhir ini dia udah berusaha Ngejauh dari aku Jadi buat apa Aku paksain lagi Papa gak lagi marahan kan Sama Tante Kaila Enggak saya gak apa-apa kok Pak telfonin Tante Kaila dong Pak Please Aku gak tegan ulangnya Soalnya selama ini Kaila yang ngebuat Abel Gak bayang-bayang lagi Sama alamat rumah ibunya Papa Kok papa diem aja sih Boleh gak Ya udah Tapi kamu yang langsung ngomong ya Aduh Apa ini dia Angkat gak ya Assalamualaikum Di Aku mohon ya di Kamu jangan telfon-telfon aku lagi Mulai sekarang ya Aku rasa kita gak perlu Menjalin hubungan seperti ini Gak enak dipandang orang di Sayang Gimana Tante Kaila bilang apa Kok kamu jadi sedih kayak gitu Kayaknya Tante Kaila Marah Dia sama aku Marah? Pak Iya Tante Kaila gak suka Dia sama Abel Kenapa Kaila harus kayak gitu sih Kalau emang dia mau hindar dari aku Dia kan gak perlu marah-marah Sama Abel Yaudah sayang Mungkin Tante Kaila gak mau diganggu Yaudah Ambil lupain aja ya Seng ya Ya Allah Maafin aku ya Kalau kata-kata aku tadi Menyinggung perasaan orang lain Tapi ini demi kebaikan semuanya Makanya Kalau lo punya istri Tuh jangan suka macem-macem Kayaknya tuh mata perlu dikasikan Cemata kuda Aduh 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 Biarin aja dulu Papa kamu seneng-seneng disana ya Kita gak usah ganggu dulu Tapi Yuga gak berena pisah Mau papa Sedikit pun om Tolong dong om Teleponin papa om Yuga kangen Udahlah doh Telepon aja Kita semua disini kangen Yaudah deh ma Halo Aduh Sayang pelan-pelan dong sayang Sakit Papa Halo papa Papa lagi ngapain pak di Bali Aduh Aduh Sayang Jangan gitu dong Akunya kan sakit Papa ngapain sih Kok ternyak Ternyak gitu Ini nah Papa Aduh Sayang Akunya sakit Teacher Teacher lagi mumpah bumi ya Sekarang scorenya berapa teacher Mumpah bumi Mumpah bumi gigi lo Boro-boro kebobolan Offset mulut nih Aduh Udah Jangan kagung gue Gue lagi nanggung Lagi sakit Enggang gue Ajo orang lagi dikerok Loh Om Aldo Kok dimatiin sih om Emangnya papa lagi ngapain sih om Kok teriak sakitan gitu Em Em Mus Kita siap-siap yuk Kan sebentar lagi kita berangkat ke acara pariwara ya Iya yuk Al Em Ma Nanti tolong nitipin saya Sekarang Mungkin saya lagi tidur di kamar Yol Apa aku pake padding aja ya Untuk nganjel perut aku Tapi takutnya Emangnya Fitri itu siapa Nah aku pasti jauh lebih pintar daripada dia Jadi gimana Bi Siapa yang meneror bom itu Kami bukan teroris Bi Iya Tapi minta maaf Siapa pun bakal sakit hati Kalau duduk melakukan hal yang ekstrim Kayak gitu Bi Shh Real Udah ya Mendingan kita siap-siap aja Nanti malam kan ada undangan Untuk menghargai pariwara ya Kalau boleh papi beri saran Sebaiknya kalian gak pergi aja Kenapa Bi Ya Gak enak aja Siapa tau nanti semua penghargaan diborong sama retro Kayak tahun lalu Jadi Tapi kesian sama kamu Dan rakan kerja kamu Nanti harus Menanggung malu Dan kecewa di acara itu Biar cinta kita Tunggu Aku mewani Menyelidikan Menjadi saksinya Untuk apa Kita Tunggu 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 Tunggu